Intro Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di auditorium Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Di tempat ini sedang berlangsung acara Festival Hari Buku Nasional yang diselenggarakan oleh IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Festival ini memiliki banyak rangkaian acara seperti diskusi, seminar literasi, dan diskusi lainnya yang memiliki pemateri yang sangat hebat. Di antaranya seperti penulis, penyair, dan juga sastrawat. Talu Pupula Festival ini menghadirkan bazar buku yang sangat murah, yang menghadirkan berbagai macam buku yang sangat menarik selama 5 hari berturut-turut. Ya, kami mekerjasama dengan Bia Untirka. Dan Untirka dari awal pertemuan kami sangat entusias untuk kerjasama sehingga terwujudlah hari ini pembukaan Festival Hari Buku Nasional yang diselenggarakan di Banten ini. Insya Allah kita akan lakukan setiap tahun. Ini merupakan sesuatu yang baru di Festival Buku Nasional dan pertama kali kita lakukan di Banten. Tujuan ini adalah terinspirasi dari tokoh-tokoh literasi yang di Banten bahwa tokoh-tokoh itu timbul dari tokoh-tokoh di Banten sehingga mengubuh meningkatkan literasi yang ada di Banten. Nah, kolaborasi antara penerbit, pemangku kepentingan tentang buku, dan penggiat literasi yang di Banten bisa terwujud sehingga semuanya merasakan gembira dengan adanya pangeran ini. Semua buku untuk merata di wilayah Banten. Kegiatan ini memang sangat luar biasa karena memang di media, di Instagram, kemudian di Facebook juga sudah ramai diperginjangkan. Dan memang ini kali pertama mungkin karena tahun kemarin juga kita sudah merindukan karena masa-masa pandemi. Jadi kegiatan-kegiatan begini sepertinya agak kurang diekspos dan mungkin tahun kemarin hampir tidak ada. Begitu siang kegiatan yang setiap tahunnya seperti IBF juga tidak ada. Dan hari ini bertepatan dengan hari buku nasional, Alhamdulillah kita masih bisa hadir di kegiatan pameran yang seperti ini yang sudah lama sangat dirindukan. Makanya kami hadir ke sini untuk melihat-lihat dan kira-kira pameran buku mana yang tertarik. Dan bukunya juga sangat keren-keren karena memang dari penerbit ternama. Kegiatan ini cukup bagus, sangat luar biasa. Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat memotivasi para pembaca khususnya atau enggak para penulis untuk tetap berkarya. Dan untuk penyelenggara barangkali bisa memotivasi kampus-kampus yang lain untuk penyelenggarakan kegiatan yang sama dan mungkin juga akan lebih besar daripada kegiatan hari ini. Benefitnya kalau bagi saya sih menemukan banyak-banyak buku yang sangat langka sekali, yang jarang ada di tokoh-tokoh buku terdekat. Kemudian yang kedua adalah harganya juga sangat murah. Jadi memang ini adalah kesempatan para penggemar baca untuk sama-sama memberong buku begitu kesempatannya. Menggairahkan kembali minat baca dan menumbukkan kembali tradisi intelektual yang dulu pernah jaya dari kursi Banten. Jaman Sehnawi Al-Bantani, khususnya di Ningrat, mudah-mudahan era 2021 ke atas ini dari Banten literasi bergairah, kemudian tradisi intelektual tumbuh, inspirasinya dari Banten untuk Indonesia. Golf apa yang ingin Bapak capai dengan diadakannya kegiatan ini Pak? Ya, pertama budaya literasi, budaya tradisi menulis, tradisi intelektual akan semakin tumbuh di Banten. Menuju Indonesia Mas tahun 2045 dengan kondisi minat baca yang sekarang, apakah Bapak akan tetap optimis? Ya, tetap optimis nih. Makanya kita terus berkolaborasi untuk terus meningkatkan kualitas minat baca dari penutup Indonesia. Harapan Bapak untuk generasi sekarang untuk meningkatkan minat baca bagaimana Pak? Baca buku, Anda akan kuasai dunia. Sekian Untirta News kali ini, semoga Festival Hari Buku Nasional saat ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya Adhifia Al-Farik, beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih.